Badan-badan kontrol dan para korban memutuskan untuk menerima permintaan karyawan Barada Richard Eliezer atau permintaan Barada E, LPSK akan mengirim pengawalan untuk menjaga keamanan Barada E di Pusat Penahanan Bareskrim. Kami menempatkan para penjaga di Pusat Penahanan, sehingga kami dapat memantau, kata Presiden LPSK Hasto Atmojo Suroyo, ketika ia dihubungi pada hari Sabtu. Hasto mengatakan LPSK belum memutuskan berapa banyak orang yang akan berhati-hati di Pusat Investigasi Kriminal. Dia mengatakan akan dikoordinasikan dengan Polisi Nasional. Gulir untuk melanjutkan konten. Saya tidak tahu nanti tergantung pada koordinasi dengan Bareskrim dan LPSK, katanya. Dia mengatakan perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah untuk memantau pengembangan Barada E 24 jam. Dia mengatakan LPSK juga terbuka jika keluarga Barada E membutuhkan perlindungan LPSK. Tetapi faktanya adalah bahwa LPSK dapat memantau kondisi Barada E 24 jam dari waktu ke waktu dan dapat mengikuti jika Barada E harus ditanyai dan dengan demikian harus disertai dengan LPSK, katanya. Ya, nanti, jika keluarga membutuhkan perlindungan, kami akan memberikan perlindungan. Jika keluarga ini terancam misalnya atau membutuhkan bantuan psikologis, kami akan menilai, tambahnya. LPSK menerima permintaan dari JC Barada E. Badan-badan perlindungan saksi dan korban memberikan Barada E atau Richard Eliezer untuk menjadi keadilan dalam kasus pembuatan film yang membunuh Brigadir J. LPSK mengatakan dia telah memutuskan untuk memberikan perlindungan sebagai kolaborator keadilan. Ya, kemarin, kami memutuskan untuk melindungi diri mereka sebagai kolaborator keadilan untuk darurat untuk Barada E, kata Wakil Presiden LPSK Susi Lanting Tias ketika ia dihubungi pada hari Sabtu. Susi Lanting Tias mengatakan bahwa partainya akan menemani Barada E dalam setiap proses pemeriksaan. Susi Lanting Tias mengatakan partainya saat ini berkoordinasi dengan Polisi Investigasi Kriminal. Ya, kami akan disertai dalam setiap proses peradilan pidana atau polisi pidana, kata Susi Lanting Tias. Kami berkoordinasi secara intensif dengan bares krim yang terkait dengan perlindungan mereka, katanya. Susi Lanting Tias mengatakan bahwa kemudian, partainya akan mengumumkan keputusan LPSK untuk menerima perlindungan Barada E sebagai kolaborator keadilan dalam keadaan darurat. Dan terkait dengan permintaan istri Inspektur Jenderal Verdi Sambo. Kemudian hari Senin, kami akan memberikan keputusan kami. Mengenai Mispe dan Barada E, katanya.